Intro Kami menghadiri panggilan sidang perdana yang dimana hari ini kami dipanggil atas Bunggatan Terai Talak dengan nomor perkara 595 Kami hari ini juga mempersiapkan tentunya saksi-saksi yaitu ibunda dari Mas Ferry Rawan adik kandung dari Mas Ferry Rawan ada Mbak Maya dan Mas Arif yang akan bercerita dan akan nantinya mengungkapkan segala fakta-fakta yang mereka alami, mereka lihat selama Ferry dan Fena berumah tangga yang tidak dilebihin atau tidak dikurangi tapi hanya sebatas apa yang mereka lihat mereka alami bersama-sama tentunya nanti juga para saksi akan diambil sumpahnya Bang, nanti langsung membutuhkan Bang ya tidak pakai mediasi Bang ya belum, belum, nanti kita lihat arahan dari majelis saksi jauh, belum, nanti kita lihat saja setiap terdekat orang-orang tidak bisa ditingkatkan tukar Buk 이거는 tidak bagaimana aku Terima kasih. 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 kecewa saja, Mami tidak bisa ketemu, jadi tidak bisa komunikasi apa yang Mama sampaikan? belum disampaikan, maksudnya mau nanya saja ada apa, Mami salah apa sama Vena selama ini kan kita baik-baik saja, tidak pernah ribut, tidak pernah apa-apa malah ya sayang saja itu namanya ke Mantu ya, tapi kalau dari sana balesannya ini ya tidak apa-apalah, mungkin memang sudah dari karakter Mungkin tidak sih Vena? ya mungkin juga, mungkin juga ada dari luar, gimana ya maksudnya ke Vena gitu, ini harus begini-begini gitu ya Mami juga kan nggak tahu, nggak musuh hujan lah tapi Mami agar masih ke perubahan terakhir ya, terakhir itu lagi mau ke Kediri, masih komunikasi masih video call di jalan, bahwa katanya Mami Vena mau ke Kediri jadi, doain ya, semoga sukses yaudah Mami doain dong ya, namanya amin mudah-mudahan sukses apa yang dicita-citakan sama Vena bisa tercapai Peri juga gitu, video call gitu itu tanggal 7, tanggal 7 masih komunikasi tanggal 8 ya tiba-tiba ada berita gitu sempat Mami kan WA ke Vena, Vena ada apa itu nggak dibalas iya kan maksudnya, biar Vena ngomong gitu ya Mami nih, gini gitu kan, biasa kan ngadu lah ke orang tua ya terus Mami telepon ke mamanya Vena juga nggak diangkat WA juga nggak dibalas sampai sekarang padahal biasanya Vena kalau ada apa-apa terkait mas Ferry cerita ya dia nggak cerita kayak cerita contohnya apa ke Mami ya misalnya Mami, aku nih katanya pengen makan ini boleh nggak dimasakin oh alhamdulillah ntar Mami masakin selalu minta dimasakin, bukan ke Mami aja ke adiknya ke Maya Maya katanya tolong ini dong, nah Ferry juga man kan si Vena katanya minta dibikin ini lalu ya udah gampang ya minta dibikin ini lalu kita kirim ke rumahnya ke Paso ini Mami takut ga sih? iya kaget, soalnya kan terakhir di Hongkong aja kasih komunikasi makanya kok tiba-tiba, kan belum lama dong tahun baru ya tanggal 7, tanggal 5 tuh udah dari Hongkong udah sampai udah sampai di Jakarta tapi sampai di Jakarta cuman katanya nih aku bawa coklat udah gampang, saya bilang nggak usah mikirin kita sih nggak ngarutin apa-apa ya yang penting selamat sampai di Jakarta ya udah dari situ berharap mereka rujuk lagi nggak sih? wah kalau rujuk sih, kayaknya ya dari mereka dari pihak sana aja udah tutup pintu gimana mau rujuk, komunikasi aja udah nggak bisa jadi ya mungkin ya udah jalannya begitu ya kecewa banget deh semua deh dari pihak keluarga Feri juga sangat kecewa ya karena kan kita istilahnya pena masih mantuk, belum ketok palu belum tentu juga salah dia ya belum tentu salah, udah langsung dihujat gini-gini udah bukan kecewa lagi sakit bener nanti seorang ibu sakit tuh sakit banget gitu tadi bilang di-diblokir apa nanti itu emang di-blokir nomornya? iya nomor, udah di-IG juga udah nggak ada udah-udah di-blokir aja parahnya kondisi mental segala macam kan banyak yang ngijak memang Clary tau nggak sih? ya mereka kan, dia kan di dalam jadi nggak tau makanya saya bilang jangan denger berita saya juga nggak mau denger berita-berita kok sakit soalnya terlalu, terlalu banget mehujatnya luar biasa di seluruh Indonesia tau sama mereka padahal tidak begitu, Feri apa yang luar biasa ya? untuk melakukan lalu? ya kita ini aja pokoknya saya bilang yang penting minta sama Allah ya minta dikuatkan terus minta ditunjukkan jalan yang terbaik buat Feri ini waktu komunikasi waktu komunikasi tanggal tuji itu tidak ada hal-hal yang menunjukkan apa, selisi paham diantara mereka? nggak ada nggak ada, mereka baik-baik aja saya bilang berangkat sama siapa, berdua aja gitu itu mereka sering dibina buat kecil juga kan sih Mas sebelum hari ini? nggak ada nggak tau ya kalau dirumahnya kan saya juga nggak tiap hari di rumahnya Feri ini tanggal panelnya kemarin kan nggak benar tempat datang ke pangas pernikuan minta keadilan ya 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 minta keadilan karena kan jangan-jangan dari sepihak aja selama ini kan mereka memujukkan terus memujukkan Feri nggak ada intinya kayaknya tiap hari tuh dihujat terus ya dari tiap hari di mulai katanya mama mama minta pulsa mama mama minta mau naik grab itu kan nggak bagus banget ya kan sementara Feri juga kan ada juga sih penghasilan memang nggak besar tapi ya nggak dianggap waktu awal nikah berlangsung? oh waktu awal nikah kan saya udah bilang Feri tuh tidak ada kerjaan nggak ada penghasilan Fena mau nggak terima nggak Feri apa adanya aku mau mami terima apa adanya iya saya bilang pikirkan dulu jangan sampai nanti akhirnya ngesel Feri tuh keadaannya kayak begini kan udah setuju Fena nya ya kalau mereka berdua udah setuju mami kan nggak bisa ngelarang tapi mami tau kan begitu mereka menikah Feri juga ada pekerjaan-pekerjaan ada nah itu hasilnya juga di hasilnya udah dikasihkan ke Fena semua kan ada di surat peranikah itu sempet juga Feri ada syuting dari ke Bali ya kalau nggak salah sempet juga waktu itu ditawarin syuting tapi kan karena nganter-nganter Fena udah nggak sempet lagi jadi bukan dia-dia pengangguran gitu ada aja lah ada aja biarupun sedikit dia ada buat ngasih ke Fena artinya sebagai seorang suami bertanggung jawab ya yang mami tau iya di dalam rumah tangga juga Feri tuh nggak pernah diem pagi-pagi udah nganter Fena ntar siang jam 2 kan jemput kadang Feri ke pasar belanja gitu terus kadang ya namanya suami istri rumah tangga kan kalau nggak ada pembantu dia bantu-bantu nyapuk ngepel cuci tiring ke pasar itu kerjaannya Feri jadi semua kerjaan rumah dikerjain sama Fena iya belum lagi ngangkatin jemuran baju-baju Atala baju-baju Pania Fena Feri yang ngerjain jadi maksudnya jangan dianggap jangan dianggap apa itu namanya nggak ngapa-ngapain itu kan sama aja dengan kerja kecuali dianya tidur aja tapi kan nggak dikerja kadang sore nganter Fena ada acara ada ini ada itu tetep Feri kerja untuk update kondisinya kasihan lah saya sih sebagai ibu ya sementara di rumah dari dulu ya nggak pernah ini semua-sema ya kita adek-adek lah yang kerja gitu jadi biasanya Fena tuh curhat sama Mami ya kalau misalnya lagi ada ambet sama Mas Feri misalnya lagi ngambek apa cerita iya lagi ngambek pernah ya lagi ngambek Fena sendiri yang bilang ke Mami Mami ketanya aku abis apa istilahnya di apa dikurung katanya abis dikurung di kamar seharian saya kunci dari luar siapa yang dikurung Feri Feri dikurung sama Fena itu Fena sendiri Fena sendiri yang cerita ke Mami dikunci dari luar di sekep di sekep katanya seharian iya seharian alasannya takut kabur tuh jadi kata Mami eh masalah tapi Mami nggak komentar apa-apa itu kan antara suami istri ya itu pernah itu apa sebelum ini sebelum apa ya kalau nggak salah Fena cerita sama Mami itu Fena yang cerita ke Mami bukannya Fere itu berapa kali dikurung sekali dikurung terus pernah lagi berdua dikurung nggak keluar dua-duanya di kamar kan aneh ya yuduh ini tapi Fena pernah kasar nggak awalnya kalau itu ya nggak tahu mungkin juga pernah sih katanya jadi bukannya Fere yang Arogan bukannya Fere yang sering ngupul nggak ada malah Fere yang ini pernah cerita katanya dikakar 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 atau dikakar 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 nggak tahu deh nggak tahu Mami juga pokoknya itulah ceritanya tapi yang selebihnya tak nggak ada ya dari mulai September Oktober karena waktu Mami operasi aja Fena nungguin nungguin Mami operasi Fena sama Fere nah waktu meninggal konatan juga anaknya kakaknya Fere yang paling besar kan meninggal mereka juga pada dirumah itu Desember Desember terus kan Desember juga Desember itu kita pergi ke puncak keluarga Fena keluarga Fere sama itu sama kedupan ya Pak? iya kedupan juga sebelumnya tapi emang kak Fere yang panik itu mereka berjual itu yang ditanggung oleh keluarga itu jadi gini penghasilan Fere berapapun akan diserahkan ke Fena semua gitu jadi kan Fere nggak pegang uang iya enggak makanya kan minta pulsa minta ini ya otomatis minta dong ke istrinya karena kan uangnya semua yang pegang istrinya kecuali misalnya nih Fere pendapatan berapa paling enggak taruh lah nih buat kamu deh pegangan gitu berapa kek ya enggak ada jadi semua yang pegang Fena dibilangnya katanya kan enggak kerja minta uang ngasih mami ya pernah ngasih mami memang 500 ribu jadi mami juga enggak ilangin ya rejeki berapapun itu rejeki dari anak enggak pernah mami minta apa gimana nggak pernah ya Alhamdulillah lah walaupun istilahnya mami ini enggak ini enggak mau mami minta minta anak ya 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 Sub indo by broth3rmax